Sungguh luar biasa sekali ya, tapi ini tak kalah dengan tim CNN Indonesia juga TNI. Ini ada pendaki Tuna Daksa asal kota Solo, Sabar Gorki, yang berhasil mendaki puncak tertinggi Nusantara Kartenspiramid pada Kamis 5 Oktober. Pendaki yang hanya mempunyai satu kaki ini mampu memanjat tebing gunung tertinggi di lempeng Austronesia itu selama 12 jam. Inilah detik-detik menjelang puncak Kartenspiramid. Sabar Gorki memanjat dan merayapi tebing lebih dari 75 derajat, 12 jam lamanya. Ia begitu sabar meskipun cuaca saat itu licin karena turun salju. Suhu yang dingin dan angin yang berhembus kencang tidak menjadi penghalang untuk menuntaskan harapan Sabar Gorki pada ekspedisi kali ini. Akhirnya perjuangan Sabar Gorki membuahkan hasil. Ia berhasil menaklukkan puncak gunung setinggi 4.884 meter di atas permukaan laut ini. Tepat di tanggal 5 Oktober 2017 di hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-72, tim pendakian Bhinneka Tugal Ika telah mencapai puncak atau titik tertinggi di negara kesatuan rebel book Indonesia yaitu Kartenspiramid. Tidak tertinggal yaitu pendaki Tunadaksa, Sabar Gorki yang sudah mendaki Gunung Elbrus, Gunung Kilimanjaro dan Gunung Akonkagua. Gimana? Kenapa bisa sampai sini lagi? Wah saya mengulang ya karena saya bukannya janji tapi rekan-rekan saya masih ada hutang. Padahal dalam hati saya tidak ada hal seperti itu tapi ya saya bersyukur sekali kawan-kawan saya ini. Dibandingkan tahun 2015 perjalanan tahun ini sekarang bagaimana? Wah kalau ini lain daripada yang lain. Kenapa tuh mas? Ini kita hujan, hujan salju tidak karuan. Sampai ini celana basah nggak tahu ini. Ini nanti bisa berdiri lagi atau nggak tahu juga itu. Terima kasih. Tiga dari tujuh puncak gunung tertinggi di dunia sudah ia taklukan. Pria berusia 49 tahun ini masih terus bermimpi menaklukan empat puncak lainnya. Surya Utomo, Kartenspiramid. Aduh... Terima kasih.